Peralatan Liturgi Dalam Gereja Katolik Salib Salib tanda kemenangan Kristus terdapat di depan meja altar, tembok, dan tongkat. Salib di belakang altar menghadap ke umat. Salib di atas meja altar ditata menghadap ke imam. Altar, meja yang digunakan dalam misa. Taplak altar. Lilin Lilin merupakan simbol terang pada perayaan Ekaristi. Lilin di altar dinyalakan menjadi lambang kehadiran Kristus yang adalah sang terang dunia. Dalam misa, lilin digunakan baik sebagai cahaya di altar, cahaya di tabernakel, pada saat perarakan masuk dan keluar, pada saat pembacaan Injil oleh imam, serta pada saat pembagian komuni. Kandelar merupakan tempat lilin dengan cara menancapkan lilin pada bagian yang runcing. Terlihat, di atas meja altar ada dua buah lilin yang masing-masing ditancapkan di atas dua buah pandelar. Lilin Advent berjumlah empat buah dinyalakan pada masa Advent. Lilin Pasca dinyalakan pada saat upacara cahaya pada malam Pasca. Lilin Terima kasih telah menonton 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 Ambo atau mimbar tempat pembacaan kitab suci dan atau homili Katedra atau kursi uskup Sedilia tempat duduk imam Kursi misdinar tempat yang disediakan bagi misdinar karena bertugas melayani imam Tabernacle tempat untuk menaruh hosti yang sudah diberkati Lampu Allah atau lampu Allah atau lampu abadi atau lampu Tuhan atau lampu Tuhan atau lampu suci Lampu abadi adalah lampu suci, lampu Tuhan diletakkan di dekat tabernakel dan menjadi tanda bahwa di dalam tabernakel ada sakramen maha kudus Tampak seorang prodiakon sedang membuka tabernakel untuk mengeluarkan Sibori yang akan diserahkan kepada prodiakon-prodiakon Guna mempersiapkan perjamuan ekaristi Di atas tabernakel tersebut terdapat sebuah lampu berwarna merah Itulah yang disebut lampu Allah atau lampu Tuhan atau lampu suci atau lampu abadi Turi bulum atau wiruk memiliki tiga rantai sebagai penyangga dan satu rantai untuk membuka tutupnya dibawa dengan cara diayunkan Turi bulum atau wiruk merupakan tempat dimana dupa dibakar yang digunakan dalam misa besar Nafikula merupakan tempat penyimpanan serbuk dupa Dari Nafikula serbuk dupa diambil kemudian ditaruh atau dimasukkan ke dalam turi bulum untuk kemudian dibakar Dupa Dupa Pewangian yang digunakan untuk mengisi turi bulum atau wiruk dalam perayaan misa besar Dupa 있는 kata ini bahagia PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hisop, alat pemercik air suci. Hisop adalah nama tanaman yang biasa dipakai untuk pemercikan. Aspergilum berasal dari bahasa latin aspergele yang berarti mereciki. Adalah sebatang tongkat pendek, di ujungnya ada sebuah bola logam yang berlubang-lubang. Digunakan untuk mereciki orang atau benda dalam asperges dan pemberkatan. Aspergilum dicelupkan ke dalam aspersorium atau bejana air suci yang berisi air suci. Tampak seorang imam sedang memberkati air suci di dalam bejana air suci untuk kemudian direciki kepada umat menggunakan hisop. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Lonceng gereja dibuat sebagai pengingat waktu, juga sebagai pengingat doa angelus pada jam 6 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore. Lonceng altar Lonceng altar Pertama dibunyikan sesaat sebelum konsekrasi. Di sini biasanya lonceng altar dibunyikan pada saat epiklese dalam doa syukur agung. Saat itu, imam menangkupkan kedua tangannya, lalu menumpangkannya atas roti dan anggur yang akan dikonsekrasikan. Imam berdoa agar roh kudus menyucikan persembahan roti dan anggur agar menjadi tubuh dan darah Kristus. Bunyi lonceng altar menyadarkan umat akan turunnya roh kudus. Kedua, sesuai dengan kebiasaan setempat, pelayan dapat membunyikan bel atau lonceng altar pada saat hosti dan piala diperlihatkan kepada umat sesudah konsekrasi masing-masing. Setelah imam mengucapkan kata-kata konsekrasi, ia mengangkat hosti kudus atau piala darah Kristus. Bunyi lonceng altar sekali lagi menyadarkan umat beriman bahwa transsubstansiasi telah terjadi dan bahwa tubuh dan darah Kristus sungguh hadir di altar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! GONG GONG Dibunyikan pada saat hosti suci dan piala suci diangkat. MONSTRAN Piala untuk meletakkan hosti besar atau pentatahan sakramen maha kudus pada kamis putih dan pada suatu prosesi misalnya adorasi. MONSTRAN memiliki dua bagian, yaitu LUNOLA merupakan penjepit dan KUSTODIA merupakan bagian kacanya. Sibori Merupakan tempat penyimpanan hosti yang bentuknya mirip piala namun mempunyai tutup. Sibori biasa ditempatkan di tabernakel. Tampak seorang prodiakon sedang membagikan hosti kepada umat yang diambil dari dalam Sibori. Begitu pula imam melakukan hal yang sama mengambil hosti dari dalam Sibori. Piala atau cawan atau kaliks Tempat untuk menuangkan anggur dalam perayaan ekaristi. Piala biasa dilapisi dengan emas. Purificatorium Purificatorium Penan berwarna putih berbentuk segi empat untuk membersihkan piala Sibori dan patena. Sesudah dipergunakan, purificatorium dilipat tiga memanjang lalu diletakkan di atas piala. Canting atau sendok kecil digunakan imam untuk mengambil air dari ampul dan mencampurkannya dengan anggur yang ada di piala. Ampul Ampul adalah sepasang gelas kecil untuk menyimpan anggur dan air yang akan dipakai dalam perayaan ekaristi. Ampul Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku Yang diserahkan bahimu. Terima kasih. Pala 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 yang paling terakhir diletakkan di atas adalah korporal. Lavabo Tempat untuk mencuci tangan imam sesudah persembahan. Biasanya disertai dengan kain sebagai lap untuk mengeringkan tangan imam. Lavabo berbentuk seperti mangkuk kecil dilengkapi ceret lavabo untuk mengisi air dan kain lap untuk mengeringkan tangan imam. Pixis Merupakan tempat menyimpan hosti yang ukurannya lebih kecil biasa digunakan untuk mengirim komuni untuk orang sakit. Terima kasih telah menonton!